Pemirsa, sekarang saatnya kami ajak Anda bergabung melalui sambungan telpon dengan salah satu sahabat dari Almarhum Klan Fredli, Edo Kondologit. Selamat malam, Bang Edo. Selamat malam, Mbak Edo. Bang Edo, kapan terakhir berkomunikasi dengan Almarhum? Aduh, kenapa sih? Kenapa? Kenapa sedih sekali, Mbak? Bagaimana ya? Aduh, dua minggu lalu, Mbak, tanggal 24 Maret itu saya komunikasi terakhir sama dia, itu kita lewat sia WhatsApp karena saya bikin grup sama dia, bertiga sama teman namanya Ivan Nestorman, kita bertiga bikin grup namanya Suara Nusa Hitam. Jadi Suara Nusa Hitam itu mewakili representasi kita lah, Indonesia Timur, NTT, Maluku sama Papua lah. Jadi kita itu pengen bikin satu lagu yang bisa menyemangati teman-teman lah. Nah, itu pun semua gagasan dia, si Glenn ini, Arik ini. Dia yang kasih gagasan, yang kakak kita coba buat satu acara, buat satu lagu untuk kasih motivasi untuk kita punya daerah, membuat kasih adik-adik di sana, nah seperti begitu. Nah, terus ketika hari terakhir, tanggal 24 itu, 24 Maret terakhir itu komunikasi sama dia, kita rencana, oke, karena sekarang ada kasus corona, coba kita buat satu lagu yang bagaimana memberikan semangat lah. Kita rekam, terus pakai video, terus kita share lah, bertiga. Jadi saya keturunan di Sorong, Ivan lagi ada di NTT waktu itu, terus dia di Jakarta, jadi kita bisa share bertiga lah, seperti begitu, untuk kasih semangat. Terus dia bilang, kakak tunggu ya, nanti Betta bikin lagu dulu, satu lagu, nanti saya masuk suara, baru kakak tinggal sambung isi suara. Tapi ya, istrinya saya yang teriak-teriak, ini saya lagi teriak-teriak, sayang-sayang Glenn, 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 Glenn. Aduh, sedih banget, Pak, sedih banget. Baik. Sempat mau membuat lagu, Bang Edo, untuk menyemati di tengah pandemi COVID-19 ya? Betul, betul, Bang. Sudah ada lagunya, Bang? Bisa dinyanyikan sedikit? Lagunya jadi belum, jadi waktu itu tuh harus dia yang bikin, dia rencana, dia bikin yang kakak, sudah nanti saya bikin lagunya, nanti baru saya kirim, baru ke video, di-share, ya kita tinggal isi suara, begitu, Mbak. Baik, dari rencana tersebut kita bisa melihat bagaimana kepedulian sosok almarhum Glenn Fredly, lalu bagaimana selama Bang Edo mengenal sosok Glenn, bagaimana abang... Dia kelola M Block gitu di Block M itu, Mbak, dia bikin satu kawasan untuk seperti kaki lima apa, terus ada musik-musik di situ, dia kebetulan yang kelola, jadi dia ajak saya, kakak, ayo kita isi acara, yuk M Block, kita cari dana waktu itu kebetulan untuk ada sumbang, untuk ada yayasan apa, gitu. Ya sudah, dari situ kita berlanjut, dia bilang, kakak, ayo kita bikin grup-grup, yuk, seorang musah hitam ini. Terus biar kita bisa memotivasi teman-temannya, begitu. Jadi dia tuh, apa ya, orang yang selalu memberikan semangat, selalu memberikan ide-ide baru, selalu memberikan gagasan-gagasan, tapi tujuannya untuk bagaimana memotivasi, memberikan semangat kepada anak-anak muda, adik-adik kita, terutama Indonesia bagian timur, kita di Maluku, Papua, dan di NTT, begitu. Apa kenangan yang tidak bisa Anda lupakan dari sosok Glenn Fredly? Dulu bikin grup namanya berlima, terus, dia tuh selalu, apa ya, saya tuh ingat, benar dia tuh, saya selalu hadir di tempat momen-memen spesial dia. Ya, pernikahan dia yang pertama pun saya diundang spesial, pernikahan dia yang kedua pun saya hadir. Malah anak saya, tadi telepon kebetulan anak saya yang pertama, ada tinggal di Amerika sekarang, umurnya 22 tahun, jadi waktu lahir dia dulu, itu Glenn tuh hampir 3 hari, di rumah sakit saja tuh, nungguin anak saya. Jadi, aduh, sedih sekali gitu kehilangan ini. Sahabat, adik, seorang motivator, teman yang sangat-sangat baik. Baik, terima kasih Bang Edo Kodologit sudah berbagi bersama kami di Metro Malam. Pemirsa, kami ajak Anda kembali terhubung bersama dengan sahabat dari almarhum Glenn Fredly, yakni Jevlo melalui sambungan Skype. Selamat malam, Jevlo. Selamat malam, Eva. Iya, Jevlo, apakah sudah mendapatkan informasi terkait dengan penyebab meninggalnya dari almarhum Glenn Fredly yang diperoleh dari pihak keluarga? Dari pihak keluarga belum, saya belum berhasil bicara langsung sama perwakilan dari keluarga. Infonya masih sama dengan yang teman-teman media tahu ya, yang saya dapat masih dari Manning Itis. Baik. Kapan terakhir bertemu dengan almarhum, Jevlo? Kita ketemu langsung tapak muka terakhir itu Oktober 2019. Jadi, waktu itu Glenn membuat acara penggalangan dana untuk bencana di Maluku. Glenn menyiapkan acara di Jakarta, dibantu sama teman-teman lain atau ambi dan yang lain-lain. Saya, dengan tim, saya pergi ke Maluku, ke bagian pulau yang terkena dampak paling parah waktu itu. Saya tiga hari di sana. Terus pulang dan bawa dokumentasinya dan kita bikin penggalangan dana sama-sama. Itu di bulan Oktober kemarin. Setelah itu belum pernah ketemu lagi, terakhir itu ngobrol di WhatsApp, di grup, kita ada grup musisi. Itu bulan lalu terakhir. Iya, bertemu juga saat penggalangan dana. Bagaimana Jevlo melihat kepedulian dari sosok almarhum Glenn Fredley? Glenn ini unik ya. Dia bukan cuma musisi, bukan cuma seorang musisi legendaris, tapi memang seorang pria yang baik hati, yang punya daerah asalnya, sama Indonesia, sama musisi baru. Saya belum pernah melihat musisi lain yang lebih konsisten ngomongin soal regenerasi selain Glenn. Dia yang selalu semangat untuk buka jalan untuk musisi baru, musisi muda. Dia nggak pernah takut sama kompetisi persaingan. Itu Glenn banget sih. Baik, tahan dulu Jevlo, kita masih akan lanjutkan perbincangan bersama dengan sahabat dari almarhum Glenn Fredley, usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa di Metro Malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Malam, dan kami masih terhubung bersama dengan sahabat dari almarhum Glenn Fredley, yakni Jevlo, melalui sambungan Skype. Jevlo sebagai sesama musisi, apa arti kehilangan dari sosok almarhum Glenn Fredley menurut Anda? Glenn punya kepekaan yang mungkin bisa dibilang di atas rata-rata ya. Banyakan seniman itu kan orang-orang unik gitu, yang hidup di dunia sendiri, kita fokus sama karya kita, orang-orang yang sangat hidup di bubble-nya sendiri. Glenn juga gitu sebenarnya, sejujurnya dia suka lupa gitu, kalau lagi janjian sama Glenn itu selalu ada cerita unik, selalu ada cerita lucu. Kalau nggak dia salah jam, dia suka salah tanggal gitu. Seringkali nggak jadi kalau di janjian mau ketemu. Tapi Glenn selalu punya kepekaan untuk peduli sama hal-hal yang terjadi di sekitar dia gitu. Dari hal-hal kecil kayak teman sesama musisi yang sakit perlu dibantu, sampai bencana alam, dimanapun, pergolakan politik, dia peduli tentang Indonesia. Jadi kita kehilangan sosok yang komplit sih, yang berkarya dan menyuarakan apa isi hatinya juga gitu, lewat karya dan lewat tindakan nyata juga. Jadi it's a great loss buat Indonesia sebenarnya. Ya, kehilangan besar untuk Indonesia. Nah, sebagai sesama rekan musisi, pengalaman atau kenangan apa yang paling diingat dari sosok almarhum? Jadi, saya sama Glenn tuh sama-sama suka ini ya, suka punya banyak ide gitu. Eh, bikin ini. Eh, kita harus bikin ini. Eh, kita bikin inisiatif ini. Eh, kita kumpulin orang. Kita pernah punya proyek tahun 2012 namanya EVA Project Everyone for All. Awalnya untuk raise awareness soal bencana di Maluku tahun 2012, kita ngumpulin teman-teman musisi yang akhirnya dari cuma satu-dua orang yang kita hubungin sampai tiba-tiba isinya ada 27 orang gitu. Dan tadinya awalnya dari musisi Maluku jadi musisi Indonesia. Ada Tompi, ada Melani Subono di sana, ada waktu itu ada Matthew Sayers, ada Angga dari Malik yang di SNS. Ada banyak banget, ada Ronald Stevens. Saat itu pengalaman paling ingat sama Glenn tuh, kita pernah janjian untuk ngomongin sesuatu yang penting gitu. Kita mau bikin fundraising. Terus tiba-tiba dia menghilang gitu. Lama banget, nggak ada kabar. Saya udah nyampe di tempat janjian gitu. Terus pas saya telpon, Glenn malah gini, iya bro, gimana bro, apa yang bisa dibantu gitu. Terus seorang Glenn Bradley gitu. Dan itu nggak cuma sekali. Biasanya suka kejadian-kejadian kayak gitu, selalu ada sesuatu yang tiba-tiba muncul gitu. Dan saya nggak bisa kesel, banyak orang juga tetap akan sayang sama-sama Glenn karena dia orang yang sangat peduli sama semua orang. Orang sangat murah hati, orang yang sangat murah hati. Sangat baik hati. Sangat apa adanya, nyantai-nyantai. Jadi, kita bilang opa, opa Glenn dengan segala kepinginan. Kita semua cinta dan sayang sama dia. Itu yang paling dikenal Glenn tuh begitu. Baik. Baik, terima kasih Jeff Lo sudah bergabung bersama kami di Metro Malam melalui sambungan Skype. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Malam. Sekarang saatnya kami ajak Anda bergabung juga dengan salah satu sahabat dari almarhum Glenn Fredri, Adib Hidayah. Selamat malam, Mas Adib. Selamat malam, ya. Mas, kapan terakhir berkomunikasi dengan almarhum? Terakhir di akhir Maret ketika kami sama-sama lagi menggalang konser di rumah aja secara online. Dia harusnya ikut tampil bareng Triolestari di tanggal 28 Maret. Cuma tiba-tiba dia bilang, saya pamit ya, nggak bisa ikutan, sukses gitu. Intinya kayak gitu. Jadi, akhirnya nggak jadi ikutan tampil dia sama Sanbi, Sandoro, sama Tombi gitu. Itu terakhir ngobrol lewat WhatsApp ya sama dia. Mas, sebagai sesama rekan musisi, apa arti kehilangan sosok almarhum Glenn Fredri bagi dunia musik kita? Walaupun dia musisi, tapi selalu dia tidak bisa bilang tidak untuk apapun yang demi kemanusiaan gitu. Dengan musik yang dia miliki, akhirnya dia pakai itu menjadi kendaraan untuk bisa kemana-mana gitu, sampai ketemu presiden, sampai ketemu siapapun gitu. Itu yang akhirnya menjadi, apa namanya, Glenn sangat lentur ke semua orang, ke semua pihak. Tidak hanya musisi, tapi menurut saya dia juga, dia sudah menjadi pahlawan musik di Indonesia. Baik. Mas Selama mengenal sosok almarhum, apa pengalaman atau kenal? Saya ingat sekali pernah ketika saya di majalah Rolling Stone, saya sempat nge-review albumnya dia, waktu itu saya belum kenal, terus intinya di Regendaris gitu. Terus dia sampai telepon saya gitu, ini namanya Adip ya gitu, dia sampai nanya, apa maksudnya dengan isi artikel itu gitu. Pas saya jelaskan, dia terima, dan ya sejak itu malah menjadi teman baik, teman sering bikin kegiatan sosial bareng, setiap ada bencana, pasti selalu saya ajak ikut bikin dia mau gitu, dan apapun yang sifatnya membawa nama kemanusiaan, dia selalu berada di paling depan gitu, untuk selalu bilang iya gitu. Ya, bagaimana Anda melihat terkait dengan kontribusi almarhum di bidang musik? Pengen datang gitu ya, ke rumah duka, ke rumahnya, atau melayat, tapi itu tadi dari perwakilan keluarga, sempat memberikan rilis, lima menit yang lalu saya sempat saya terima, bahwa lebih baik didewakan dari rumah saja gitu, kayak gitu. Di mana rencana pemakaman almarhum, Mas Adip? Belum pasti juga, jadi masih simpang siur, beritanya nanti mungkin akan saya update kemudian, kalau sudah ada informasi yang jelas lagi ya. Karena dari tadi konfirmasinya, masih dari Tombi saja yang dari awal memang, menjadi salah satu orang yang pertama kali memberitakan soal perginya bungglen ini gitu.